Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat berjumpa kembali dengan saya, Fais, di channel yang berbahagia ini ya Salam sukses, salam bahagia untuk kita Dan jangan lupa bersudahkah apabila anda mengambil manfaat dari video ini Oke, sobat-sobat sekalian, kali ini saya akan bicara Bagaimana sih ciri-ciri toko yang bagus di Sopi itu ya Oke, kita tahu ya, bodi Sopi itu persaingan juga sangat ketat Dan anda butuh banyak senjata ya, yang disediakan oleh Sopi di promosinya itu ya Jadi jualan sekarang nih, mindset anda harus anda ubah dulu ya Mindset anda itu, yang pertama adalah Bahwa jualan itu games, anda kalau nggak mengerti rule Anda bakal terkalahkan atau dirugikan Jadi, the rule is a king ya Jadi kalau anda nggak paham rule, anda jadi loser gitu loh Ya, jadi apa sih ciri-ciri toko yang bagus di Sopi ini ya Salah satu ciri-ciri toko yang bagus di Sopi ya Yang ini memiliki tingkat traffic yang cukup baik ya Dan juga memiliki tingkat kompersi yang tinggi Saya contohkan di bisnis analisis di toko yang kita pegang ini ya Yang pertama adalah pengunjungnya itu kurang lebih seribu Pesanannya 183 Produk yang dilihat 4000-an 4821 Dan tingkat kompersinya itu setara dengan 10,3% Ini luar biasa ya Toko ini ya, kalau Toko itu mempunyai tingkat kompersi 10,3% itu luar biasa Dan perlu diketahui juga, toko ini nggak pakai iklan ya Saya, kenapa? Mengatakan nggak pakai iklan Atau iklan sedikit aja, kadang-kadang aja Karena saya juga Berprasangka ya Dan menduga bahwa biaya admin Sopi itu secara time itu Bisa sampai 7-10% ya Apabila saya pakai iklan Biaya iklan itu bisa sampai 5% sampai 10% juga Jadi apabila saya memakai senjata itu Maka Saya harus ngambil margin ya Spare margin itu di atas 20 Bisa jadi minimal 30 atau 25 Jadi apabila saya mengambil Margin cuma 10 sampai 15 Pasti saya loss 5 ya Jadi sekali lagi Sell is a game If you don't know the rule You will be loss ya Jadi Berjualan itu Ya Hanya milik orang-orang yang pintar sekarang Jadi mohon maaf ya Orang-orang yang Bodoh dalam arti kata Dalam arti kata ini Saya skup definisinya ya Bodoh dalam arti kata Tidak mengerti Ya Tidak membaca Tidak Memahami the rule-nya Itu ya Bodoh dalam arti itu Anda akan boncos Saya kasih tau Anda akan rugi besar ya Sekali lagi Ya Belajar terus Ya Pahami laporan keuangan yang paling penting Baru Anda turun ke promosinya Jangan Anda bolak-balik Ya Kalau Anda belajar promosi dulu Anda gencet taunya Di laporan keuangannya Anda tidak paham Ya Anda akan bawa belur nantinya Tidak terasa Duit Anda itu Bakal dihajar Dan dihabisi Atau terhabiskan Di Permainan ini Atau games ini Sales game Oke Sampai sekalian Akhirnya itulah ciri-ciri toko yang bagus Ya Kalau sekitar 4-3% aja Udah bagus ya Apalagi Bisa Tingkat konversinya itu Mencapai sampai 10% Oke Sahabat-sahabat sekalian Ya Belajar membutuhkan proses Ya Sekali lagi Jualan sekarang itu Hanya milik orang-orang yang pintar ya Dan Orang-orang bodoh ya Yang tidak berilmu Ya Akan selalu menjadi pecundang Di dalam Game sini Akhir kata ya Wabillahi taufiq walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah ahimi Kisah